Selanjutnya, Direkturat Pajak mencatat setoran penerimaan negara dari perpajakan hingga Agustus 2023 sebesar Rp1.246,97 triliun. Realisasi ini sudah mencapai 72,58 persen dari target secara tahunan. Kementerian Keuangan terus mewaspadai dampak perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak terhadap kinerja APBN 2023. Berdasarkan data APBN kita, Direkturat Perpajakan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2023 sebesar Rp1.246,97 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu, Suryo Utomo menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak telah mencapai 72,58 persen dari target APBN 2023, yaitu Rp1.718 triliun. Namun demikian pertumbuhan penerimaan pajak hingga periode Agustus hanya tumbuh sebesar 6,4 persen secara kumulatif. Meski melambat, realisasi penerimaan pajak periode Januari hingga Agustus 2023 tetap tumbuh positif, yang didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Namun, Dirjen Pajak menekankan bahwa perlu kewaspadaan terhadap tren pertumbuhan penerimaan pajak yang menunjukkan adanya perlambatan. Namun demikian, tadi juga Ibu Menteri sampaikan bahwa BPH Badan di tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus ini masih cukup kuat pertumbuhannya ya dibandingkan dengan tahun 2022. Dua kemarin pada saat tahun 2022 juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa lebih dari 100 dan 130 persen kalau tidak salah. Jadi, Nami terus akan melakukan monitoring terhadap profitabilitas atau performance dari sektor-sektor yang harusnya membayar pajak penghasilan secara bulanan. Dalam rincian penerimaan pajak, tercatat realisasi penerimaan PPH non-Migas mencapai Rp708,23 triliun, tumbuh 7,06 persen. Pajak PPN dan PPN-BM tercatat sebesar Rp447,58 triliun. Sedangkan realisasi PPH-Migas pada Agustus 2023 tercatat sebesar Rp49,51 triliun, mencapai 80,59 persen dari target, namun mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,58 persen. Sementara untuk PBB dan pajak lainnya juga mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 12,01 persen. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!